Ria Ricis dan Tokurian merayakan Lebaran Idul Fitri 2022 di Aceh, tepatnya di Langsa, Kampung Halaman Tokurian. Ria Ricis memakai baju kapel yang senada dengan yang yang dipakai Tokurian. Setelah pulang dari Lebaran, Ria Ricis melakukan sungkeman dengan mertuanya atau orang tua dari Tokurian. Ayah Tokurian berpesan kepada anaknya, Tokurian, bahwa karena sudah berkeluarga maka kebiasaan-kebiasaan yang buruk ditinggalkan dan agama harus ditingkatkan. Di hari Raya Idul Fitri, Ria Ricis juga sempat membagikan THR kepada anak-anak yang berada di Langsa. Chil, itu kan datang bocil-bocil, ini kalian beruntung ya Chil, kata Ria Ricis bercanda sambil membagikan amplop ke anak-anak. Itu tadi bocil-bocil yang nemenin aku waktu sholat, lanjut Ria Ricis. Ria Ricis juga menikmati santapan Lebaran bersama dengan keluarga Tokurian di hari Lebaran. Terlihat banyak makanan Lebaran yang disajikan-disajikan oleh keluarga Tokurian. Saat mengambil makanan Ria Ricis bercanda dengan mengatakan bahwa biasanya jika pacaran akan romantis jika makan sepiring berdua. Berbeda jika telah menikah, maka sepiring berdua menurutnya akan kurang. Kalau pacaran sepiring berdua romantis, tapi kalau udah nikah sepiring berdua kurang, kata Ria Ricis dengan bercanda. Selanjutnya, yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Ada yang berbeda dari Lebaran Youtuber Ria Ricis di tahun ini. Pasalnya Ricis memutuskan untuk pulang ke kampung halaman sang suami, Tokurian, yakni di Langsa, Aceh. Momen keseruan Ricis saat berada di rumah suaminya pun tayang di salah satu vlog di kanal Youtube miliknya. Kedatangan Ria Ricis terlihat langsung disambut hangat oleh keluarga Rian di Aceh. Tak hanya itu, Ricis juga menyempatkan diri berkeliling rumah sang suami dan melihat-lihat keadaan di sana dari mulai halaman rumah hingga beberapa kamar. Ricis terus dibuat takjub dengan rumah suaminya yang terlihat rapi dan indah di pandang mata. Namun dari kebahagiaan mudik Ricis dan Tokurian kali ini, ada momen yang kurang menyenangkan dirasakan oleh sang Youtuber. Hal itu juga diceritakan oleh Ricis saat duduk bersama suaminya usai berkeliling rumah. Mulanya Ricis bercerita jika sebelum berangkat ke Aceh, ia sengaja tak memberi kabar apapun kepada penggemar melalui akun medsos miliknya. Ricis berniat mengajak netizen bermain tebak-tebakan tentang lokasi yang akan ditujunya pada momen lebaran kali ini. Namun rupanya ada yang salah paham dengan maksud Ricis dan justru mengirimkan komentar jahat kepadanya. Aku gemes deh liat netizen, aku tuh kayak pengen lihat mereka nih sesabar apa sih nungguin kabar kita, karena kita kan kayak main surprise gitu ke mereka, kata Ricis. Aku tuh kayak main tebak-tebakan, coba tebak aku ada di mana, gitu loh, terus kan hari ini aku enggak ada posting kita lagi naik pesawat, enggak posting di mobil, ceritanya panjang lebar. Namun siapa sangka niat kejutan Ricis membuatnya mendapatkan komentar negatif. Ia dituduh batal berangkat ke Aceh dan membuat sang suami tak pulang ke kampung halamannya. Nih, komentar netizen, padahal udah koar-koar mau kelangsa, pasti si Mutian berubah pikiran, terus suaminya ngalah, semoga enggak dapat asap. Katanya gitu padahal kita kan lagi main game, kata Ricis. Tak hanya itu, ada juga komentar miring lain yang didapat Ricis dari akun yang sama. Terus dia komen lagi, mimpi apa Bang Rian punya istri Mutian kayak gini. Yuklah pulang ke Aceh Bang, wanita Aceh banyak menunggu, daripada punya istri modelan kayak gini makan hati, lanjut Ricis membaca komentar netter tersebut. Toku Rian dibuat shock sampai mengucap istighfar mendengar komentar tersebut. Ia pun sempat sedikit geram dan bingung dengan reaksi tak terduga netizen terkait kepulangannya ke kampung halaman. Di sisi lain, Ricis tetap tenang dan menilai jika reaksi tersebut adalah antusias penggemar ingin melihat momen lebaran perdana mereka di kampung halaman. Kita menyimpulkan bahwa kita bisa melihat mana orang-orang yang suka ambil kesimpulan mana orang-orang yang tetap sabar nunggu kabar.